Di tengah polemik penolakan Singapura kepada UAS Prof, publik butuh pencerahan tentang diplomasi nih Prof. Kita sudah tahu alasan Singapura menolak masuk UAS, Kementerian Dalam Negeri Singapura juga sudah menjelaskan alasan-alasannya. Nah Prof, tapi kita tidak akan mendiskusikan materi alasan mengapa Singapura menolak UAS nih Prof. Kita akan lebih berdiskusi tentang beberapa hal mendasar dalam hubungan internasional. Nah dari insiden UAS ini Prof, kita jadi kenal istilah not to land nih Prof. Apa sih Prof sebenarnya maksud dari not to land ini Prof? Dan biasanya apa pertimbangan sebuah negara menerapkan not to land Prof Evi? Betulnya itu kan terminologi hukum ya, not to land itu terminologi hukum, defense, yang menyatakan bahwa mereka tidak mau menerima seseorang atau sesuatu, entah itu benda, entah itu orang, entah itu punya sesuatu, ke tanahnya. Karena dengan mendarat ke tanahnya itu, ada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggung. Terutama oleh tuan rumah, makanya tuan rumah negara penerima biasanya mengeluarkan itu karena ada hal-hal yang menurut mereka tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Entah itu kepentingan pertahanan, entah itu kepentingan ekonomi, entah itu kepentingan sosial budaya. Jadi yang dianggap bisa terganggu lah kepentingan-kepentingan mereka itu. Makanya mereka biasanya membentengi dirinya dengan produk hukum yaitu not to land itu. Dan itu diakui oleh hukum internasional.